Jadi bertukarnya Bu Ema di minggu terakhir, minggu ketujuh. Kebetulan ini kan materinya bisa terpisah, jadi saya rasa enggak masalah. Nah, untuk hari ini, itu kalau offline, itu biasanya kita masuk di lab. Jadi ada learning outside the classroom. Tapi karena kita masih online, nanti saya akan setelkan videonya. Dan itu bersambung sampai minggu depan. Jadi ada video untuk kemasan kertas dan untuk kemasan plastik. Nah, video ini karena sifatnya masih baru, selesai dibuat, akan didaftarkan hak ciptanya. Jadi saya belum bisa share-share bebas. Jadi silakan teman-temannya yang belum hadir, supaya bisa hadir. Kalaupun perlu melihat videonya, itu mesti ikut kuliahnya. Itu maksud saya ya, karena saya belum share bebas dulu. Nah, kenapa demikian? Karena ini juga terkait dengan hasil penelitian. Jadi saya cuplik nanti untuk kuliah, sebagiannya materi kuliah. Baik, ini masih 12 orang. Eh, 11 orang. 12 orang, 3 orang. Saya sambil siap-siap untuk share screen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya mengingatkan kembali, ini sudah berapa orang yang hadir, sudah 14 orang. Saya mengingatkan kembali RPS-nya, jadi di awal itu sudah disampaikan mengenai capaian pembelajaran, tapi saya sampaikan lagi untuk mengingatkan bahwa selain capaian pembelajaran yang pertama, yaitu menyelesaikan atau menerapkan, ya di sini ada sistem pemprosesan dan peralatan untuk penyelesaian permasalahan dalam upaya konversi bahan baku menjadi produk. Nah, mungkin kalian melihat kalau ini teknologi pengemasan pangan, apakah kita membuat produk pengemas? Jadi kalau di sini memang disebutkan lengkap menerapkan matematika fisika kimia, saya rasa ini memang sudah menjadi bagian dari ilmu teknik kimia, yang selalu melibatkan matematika kimia fisika, bioproses, dan juga teknologi informasi komunikasi dan perancangan proses. Kalaupun di sini dikatakan merancang sistem pemprosesan, itu memang tidak membayangkan, tidak melakukan dari bahan baku sampai jadi produk lengkap. Karena kalau ini bicara mengenai pengemas, kita bicara mengenai produk-produk komersial yang mestinya sudah skala industri. Jadi kalau skala lab, nanti hasilnya biasanya untuk penelitian, masih butuh beberapa tahap. Jadi kalian sekarang ini kan rata-rata sudah masuk di penelitian. Penelitian itu ada tingkat kesiapan komersialnya, TKT istilahnya. Jadi kalau TKT mau dekat-dekat komersial, itu batasnya 1-10. Itu sudah 6 ke atas, 7, 8, 9, nah itu siap. Seperti yang sekarang angkatan sedara ada yang ikut, ini 2018, oh tidak ada angkatan 2019. Ada yang ikut program MBKM, jadi ada konversi kesetaraan nilai 20 SKS. Itu karena memang betul-betul masuk di industri magang untuk melihat proses dari awal sampai akhir. Nah, karena pengemasan pangan ini tidak mungkin kita membuat sampai itu, dari awal sampai siap komersial. Setidaknya saya memberikan yang bisa kelihatan hasilnya, siap diaplikasikan itu di kertas. Jadi kalau materi kertas hari ini, saya masih melanjutkan materi minggu lalu, plus, tadi sudah saya umumkan demo untuk pembuatan kertas. Karena memang penelitian-penelitian kertas ini sudah dikembangkan sampai TKT-nya, tingkat kesiapan untuk komersial, itu sebetulnya sudah siap. Nah, tinggal satu tahapnya itu butuh mekanisasi. Nah, untuk mekanisasi itu ada sedikit kendala. Karena nanti kita harus kerja sama-sama teknik mesin, misalnya gitu ya, jadi tidak bisa mandiri teknik kimia sendiri. Kalaupun itu betul-betul mau produksi skala besar, mesinnya itu juga butuh space ruang yang cukup besar. Jadi ada beberapa kendala, kesulitan, kalau mau dibayangkan seperti komersial. Tapi paling tidak, itu sudah memenuhi CPL 1. Terus kenapa ini berwawasan hijau? Itu nanti saya juga pakai bahan-bahan yang berasal dari non-wood. Jadi ramah lingkungan. Paling tidak mengurangi masalah lingkungan atau penebangan kayu yang dieksploitasi terlalu berlebihan. Kemudian CPL 6. Ini nanti bisa dicapai kalau kalian itu ada tugas yang dipresentasikan, mengkomunikasikan hasil kajian, pemikiran secara efektif dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi kalau selama ini tugas-tugas dalam bentuk tulisan, kalau dipresentasikan kan butuh kemampuan untuk menyampaikan dalam bentuk lisan. Kemudian tugasnya itu memang kalau tugas agak kompleks, itu butuh kerjasama dalam tim. Sehingga di sini ada tanggung jawab juga di tim itu untuk masing-masing individu untuk bisa bekerja secara mandiri maupun berkoordinasi dalam kelompok. Ini juga harus dilatih. Karena seringkali kemampuan mahasiswa itu beragam. Tapi kalau dalam kerja kelompok, karena kita nggak bisa memilih kelompoknya, kita tetap harus bisa bekerja sama dalam kelompok. Ini menggambarkan kondisi real. Kalau kita nanti bekerja di masyarakat yang lebih luas, tidak hanya teman satu angkatan, itu ketemu berbagai angkatan, berbagai perguruan tinggi yang berbeda. Kadang-kadang kalau internasional juga kita ketemu dengan berbagai macam kebudayaan. Yaitu kita bagaimana caranya harus bisa punya sifat yang istilahnya itu positive interdependence. Jadi kalau memang harus mandiri, kalian nggak boleh tergantung dengan orang lain. Tapi kalau harus bekerja sama dalam satu tim, kalian nggak boleh egois. Maksudnya hanya bisa kalau sendiri, kalau tim nggak bisa. Nah, itu juga nggak bagus ya. Di dunia kerja harus bisa secara mandiri maupun berkelompok, yaitu yang namanya positive interdependence. Untuk mencapai CPMK-CPMK ini, kita makanya masuk di mempelajari jenis-jenis pengemas dan aplikasinya. Oke ya, ini sudah. Terus saya mau ingatkan kembali, setiap materi kuliah itu ada textbook-nya. Nah, cuma online ini, apakah kalian bisa mandiri mencari textbook online-nya? Coba, saya juga ada ya. Cuma nanti coba saya carikan dari sekian. Ini ada ini, yang saya mungkin handbook of composite ini saya ada. Terus kalau Gordon ini saya punyanya hard copy. Terus plastik packaging material ini juga hard copy. Nah, yang Velo ini mungkin ada yang online-nya. Nanti saya coba, kalau ada saya pasti share. Cuma harus dikecilkan byte-nya dulu. Kalau di-upload di ULS, saya pernah coba juga enggak bisa. Karena lebih besar dari 20 MB. Padahal sudah saya kompres. Nah, ini maksud saya, kalian juga mau aktif berusaha cari textbook-nya, mau baca dari textbook-nya. Karena yang disampaikan di kuliah, hanya 2 SKS ini pasti enggak bisa lengkap. Hanya memberi dasar-dasar. Nah, silakan kalau kalian ingin explore lebihnya lanjut. Saya tutup dulu, stop share, bisa share yang lain. Meneruskan mengenai pembuatan, eh, pembuatan kemasan kertas ya. Yang kemarin kan belum selesai. Kalau ada yang belum jelas, tolong saya diberi masukan di chatting-nya ya. Apakah cukup jelas tampilannya maupun suaranya? Jelas, Bu. Saya tutup dulu RPS-nya. Ini tampilannya jelas? F5 dulu. F5 dulu. Kalau ada chatting, nanti enggak tahu kalau ketutup. Enggak mau gerak. Bentar. kemarin sampai di mana? Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Nah, kita masuk ke bahan aditif yang digunakan ya. Jadi, untuk membuat kertas, kita tahu yang terutama bahan dasarnya adalah selosa. Tapi selosa tidak mungkin langsung dari selosa murni. Bisa pasti kalau dari selosa murni. Tapi itu enggak mungkin digunakan ya. Selosa murni bisa untuk kegunaan lain yang memang betul-betul langsung bisa dipakai selosa murni. Karena mahal ya. Nanti kalau misalnya dari selosa murni. Jadi diambil dari bahan-bahan alam. Nah, tentunya kalau tanpa aditif itu pasti punya banyak kelemahan yang enggak siap pakai. Salah satunya daya tahan terhadap air sudah larut. Jadi kalau kena air sudah langsung lembarannya itu ikatannya putus. Jadi hancur. Sehingga perlu ditambahkan aditif yang paling enggak punya daya tahan terhadap air. Istilahnya retention time. Masih bisa menahan untuk beberapa waktu yang masuk range yang kita bisa butuhkan. Jadi enggak langsung ketetesan, langsung rusak. Nah, itu bisa diatur pakai aditif. Kemudian kalau memang untuk ditulisi, kertas kan mesti pengertiannya itu bisa ditulisi. Kalau enggak bisa ditulisi itu sepertinya bukan kertas. Meskipun jenis kertas kan macam-macam ya. Nanti kertas tulis ada sendiri kan. Harus lebih bagus kualitasnya untuk bisa mengikat tinta. Kalau yang kertas-kertas buram zaman dulu tinta juga masih kurang bagus. Gampang juga istilahnya melobor gitu ya. Leber. Daya serapnya enggak bisa mengikat gitu ya. Jadi ini juga harus ada daya ikat untuk tinta. Daya rekat. Ini lebih ke arah kekuatan tarik nanti. Terus kemudian kertas kalau buram itu juga kurang menarik ya. Jadi butuh warna yang lebih cerah. Terus juga kalau terlalu lemes itu juga enggak menarik ya. Sedikit ada kekakuan. Meskipun bisa dilipat tanpa istilahnya cracking. Enggak ada retakan gitu ya. Kalau dilipat-lipat di apa istilahnya di remes-remes itu juga enggak sampai terus jadi kayak krepek gitu. Terus kaku, hancur gitu kan. Enggak kan ya. Tapi paling enggak kertasnya enggak terlalu lembek gitu ya. Nah, mesin-mesin pembuatan kertas ini kalau kita belajar mengenai mesin yang tadi saya bilang teknik kimia biasanya enggak ahli mesin gitu ya. Tapi ini segandengannya ya. Proses-proses itu kan pasti membutuhkan fundamental engineering ya. Yang terdiri dari chemical engineering mechanical engineering dan electrical engineering itu biasanya satu paket ya. Itu fundamental engineering. ya kalau zaman dulu itu sudah biasa ya. Tapi kalau sekarang ini karena banyak soft-soft engineering yang fundamental dianggap hard engineering. Ya. Padahal sebetulnya itu ya sudah fondasi utama. Kalau masuk industri harus ada tiga itu. Meskipun industri-nya enggak selalu kimia tapi bahan kimia itu selalu ada ya di semua industri. Sehingga orang teknik kimia sebetulnya bisa masuk di semua lini bagian dari industri. ya. Nah sedikit mengenal tentang mesin yang kita tahu dari penemunya yang namanya salah satunya adalah founder for drainer dipakai sebagai nama mesin itu terdiri dari apa? Ada bagian yang menghilangkan bagian-bagian yang pengotornya. Terus disitu kalau dari kertas dari apa ini ya bahan alam itu misalnya itu dihancurkan. istilahnya di-digester dimasak gitu ya. Bisa pakai tekanan bisa pakai pemanasan kalau bahannya itu dalam bentuk bongkan yang cukup besar ukurannya ya. Terus ini ada juga blue tank ini biasanya kalau menghilangkan apa ya ya tinta atau apa ya kotoran-kotoran itu bisa seperti itu ya. kemudian ada pencucian gitu selalu itu pasti ya butuh air banyak untuk buat kertas ini. Dan disini nanti ada pencetakan gitu kan terakhirnya ya jadi serat jadi buburan jadi individu serat buburan ya itu dicetak gitu sambil dikeringkan kalau sudah dalam bentuk lembaran intinya kan gitu ya. bagian yang mengeringkan ini biasanya ada bagian yang selain mengeringkan itu juga membuat menjadi halus gitu kertasnya jadi istilahnya seperti distrika ya jadi kalau kalian punya serat kain ya itu kan juga bahan tekstil itu juga dari polimer kan ya bisa dari katun terus apa poliester seperti itu poliester itu biasanya gak gampang apa lencu gitu istilahnya ya rungset gitu ya tapi kalau yang katun itu enak dipakai tapi dia kan gampang rungset ya nah itu seperti dikasih tekanan sambil diberi panas nah kalau di kertas itu di roll di roll itu kan ada ada penekanan sambil diberi panas itu seperti distrika jadi meningkatkan densitas kerapatan dan kehalusan permukaan kertas ya jadi istilahnya calendaring sebelum meninggalkan mesin dengan menyetrika melalui serangkaian roll ya jadi istilah setrika itu ya untuk menghaluskan dengan menggunakan penekanan dan panas nah kekakuan dan kekuatan adalah hal yang penting untuk pengemasan ya itu yang tadi jadi ini makanya mesinnya panjang ada bagian-bagian yang punya tugas tertentu ya mulai dari menghancurkan sampai menghaluskan ya mengeringkan seperti itu nah jenis-jenis kertas ini kita perlu tahu karena ada banyak jenis ya saya juga tidak ahli ya mungkin kalau mau tanya yang pernah dikerja di pabrik kertas gitu ya tapi paling tidak nanti kita mengenali yang dari pengemas pangan ya itu kira-kira kertas jenis apa karena seringkali sudah di coating ya kita tidak lihat bahan dasarnya itu apa tapi sekarang ini kalau kita tahu ada dua jenis kertas kasar dan halus ya ini kira-kira bahan pengemas itu pakai yang mana pakai yang kasar apa yang halus disini katakan kalau yang halus itu seperti contohnya kertas tulis buku sampul kok kayaknya enggak ya kalau untuk pengemas lebih cocok yang kasar gitu ya misalnya bungkus makanan nasi bungkus itu kan kasar ya itu kuat ya karena untuk pemungkus nah berarti itu termasuk jenis kertas kraf warnanya kan alami kadang-kadang warnanya yang enggak putih dibiarkan aja warna aslinya coklat dari prosesnya dibuat dengan kayu lunak dengan proses sulfat tapi ini biasanya beratnya sampai 7 kilo berarti untuk packing-packing yang lebih ke arah ini jumlah masanya yang lebih besar nah sekarang ini kan sudah dicampur-campur kadang-kadang jadi kita enggak tahu aslinya kalau ini dibuat dari kayu lunak ini mungkin juga campuran enggak hanya kayu sekarang kertas gelasin dan kertas tahan minyak mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap lemak gemuk dan minyak tapi tidak tahan terhadap air walaupun permukaan telah dilapisi dengan lak dan lilin kertas gelasin dijadikan bahar dasar untuk laminat ini ini sudah pasangannya itu begitu jadi kalau di pabrik kertas mesti ada yang namanya plastisizer itu ada terus yang untuk ngatur kekakuan juga ada kalau yang ngatur tahan minyak ini kan memang kertas khusus semua kertas perlu tahan minyak kalau itu untuk bahan makanan kita perlu tambahkan antioksidan supaya sebagai pengemas itu dia lebih tahan atau menghambat pertumbuhan kapang dan kamir jadi kalau pengemasnya itu tidak mudah ditumbuhi mikroba tentunya akan aman untuk mengemas bahan pangan jadi bisa melindungi bahan pangannya tidak terkontaminasi oleh mikroba atau juga antioksidan ini bisa memperlambat teroksidasi oleh udara udara kan mengandung oksigen jadi bahan pengemas kalau bahan pengemasnya teroksidasi apalagi bahan yang dikemas bahan dikemas itu juga mengandung macam-macam jenis makanan yang sudah teroksidasi kacang-kacangan itu kan sudah teroksidasi nanti juga berubah rasanya jadi tengi terasa bumbu kecel itu tidak enak nanti kalau misalnya pengemasnya tidak di beri antioksidan jadi pasti banyak tambahan aditif untuk tujuan-tujuan tertentu nah disini ada kertas tahan minyak juga lemak kan disini ada tahan tinggi terhadap minyak dan lemak tapi kan kita tahu minyak dan lemak itu ada bedanya kalau minyak cenderung cair kalau lemak cenderung padat ya ya hampir mirip-mirip tapi kalau lemak ini biasanya disebut kertas perkamen yang ditujukan untuk vegetable placement disebut juga kertas gelasin yang sifatnya transparan atau translucent itu ya tapi ini tidak punya daya hambat yang baik untuk gas-gas kecuali untuk gas-gas yang lebih tinggi dilapisi dengan bahan-bahan yang terentu nah ini kalau lemak biasanya ke arah mentega kan padat mentega margarin gitu ya bisa juga keju terus ikan daging yang sudah diolah ya tentunya ya hasil ternak lainnya teh dan kopi ya pengemas ini penting sekali nanti saya kasih contoh ya kalau enggak pas ya kalau kita masuk materi plastik nanti ya bahan itu benar-benar expeditnya itu bisa sangat cepat ya nah nanti aja ini setelah plastik aja mungkin saya kasih contoh ya tapi ini sudah mulai gabungan karena ada kertas bisa dilapisi lilin lilin atau wax terus ada polietilin nah polietilin ini bahan plastik ya kan jadi lilin itu dapat ditambahkan dalam jumlah sedikit tentunya ya jangan banyak-banyak kan itu diluar bisa enggak sampai dimakan makanya kalau zaman dulu tuh buah itu bisa dimakan sama kulitnya sekarang ini agak agak tidak cuci dengan bersih itu nanti kemakan sekalian ini apa waxnya ini jadi ada penambahan wax kering atau ditambahkan pada lembaran akhir wax basah tapi akhirnya kan ya kering atau masih basah gitu ya itu lilin parafin ya yang punya titik cair 46 sampai 7 4 disini ada macam-macam variasi titik cairnya jadi dilapisi terus ya dia kering jadi satu tipis-tipis gitu enggak kelihatan tapi kalau kalian perhatikan ya dikerik itu ketahuan apel-apel itu ya kalau nanti pas imlek gitu banyak kiriman apel saya pernah coba kerik pakai pisau gitu itu lepas lapisan lilinya ini memang paling tahan lama saya pernah baca sampai setahun bisa dilapisi wax kan ya produk maksudnya khawatir kalau lama-lama itu bahan pengawet ada rekayasa tapi ya itu mungkin sudah dicoba pakai bahan kimia apa gitu ya tapi ini kalau dari teorinya jenis-jenis ini yang digunakan ya memang dia penggambat yang baik penggambat yang baik dari lingkungan ke dalam terhadap gemuk dan karakteristik daerah rekat yang baik ini kan punya daerah rekat yang baik bisa berguna untuk mengemas makanan sabun tembako dan produk-produk sejenisnya seperti itu tapi penelitian-penelitian itu mulai banyak mengarah pada edible coating jadi yang aman coatingnya yang bisa dimakan ada itu sebenarnya pilihan-pilihan termasuk seperti citosan terus ada karagenan terus karbosimetil cellulose itu masih aman juga ya cuman biasanya yang sintetik ini kemampuan untuk melindungi kelihatannya lebih tinggi kan gitu ya selalu yang sintetik cuman keamanannya perlu diperhatikan jangan sampai kemakan kan tidak edible terus ini ada container board dua jenis container board yang banyak digunakan untuk membuat karton beralur yaitu line board berasal dari kayu cemara dan kayu lunak dan corrugating medium kalian tahu enggak corrugating itu yang seperti apa yang ada alurnya itu ya jadi karton itu biasanya kan ada alurnya yang kayak gelombang sinusoidal naik turun naik turun ya gelombang sinusoidal yang itu di bagian tepi ya biasanya ya kita membuat seperti itu itu nanti juga ada tesnya supaya kalau kena tekanan dia enggak jadi terkompresi gitu ya harus cukup kuat itu itu punya fungsi ya sekarang harus bisa dua-duanya kalau yang line board itu ya seperti kertas kraf tapi kalau karton lebih ke arah corrugating ini dan kita tahu kayu lunak itu kayu yang bagus ya kalau kayu yang keras kurang bagus dibanding kayu yang lunak dari struktur morofologinya ya panjang serat kekuatan dan sebagainya ada lagi yang namanya chip board chip ini biasanya kecil kertas koran bekas dan sisa-sisa kertas lainnya dimasukkan dalam pengaduk dengan berbagai ukuran bahan dan bahan pengisi yang mesti kasih bahan pengisi ini bisa jadi karton juga ya tapi ini kelas ringan yang kadang-kadang digunakan sebagai pelindung dalam distribusi untuk barang-barang yang mudah pecah kalian tahu kan ya ada tahu karton yang tidak terlalu keras yang untuk melindungi aja ya jadi setengah kaku jadi sudah masuk kategori kalau kertas kan tidak kaku sekali ya ini antara itu antara kertas dengan karton biasanya untuk sebagai pelindung jadi tidak terlalu tebal tidak terlalu kaku gitu ya chip board tapi ini bisa sebagai pengemas ya kalau menjadi bagian bagian dari pembungkusan kan jadi kemasan karton ini kan macam-macam ada yang bisa dilipat dibuat dengan ketebalan berbeda mulai dari 13 poin satu setara dengan ini berapa senti ya ini berapa in berapa senti istilahnya poin ya ada konversinya ini yang lebih tahun nanti kalau sudah betul-betul produksi kertas karton untuk ukuran kecerahan juga ada ukurannya jadi ada standarnya jadi di sini direfleksikan dengan nilai refleksi yang dibandingkan dengan kecerahan magnusium oksida dengan nilai 100 kecerahan yang tinggi diinginkan dalam bahan pengemas dalam hal ini kotak karton tergantung pada kualitas bahan dan metode pemutinya bahan pemutinya pengisinya dan pelapisnya jadi memang sebetulnya banyak hal yang harus diperhatikan di kertas ini banyak ilmunya sebetulnya karena tidak asal jadi jadi kalau dari hasil lab itu masih banyak penyempurnaan tentunya sekarang ini saya juga kerjasama penelitian dengan alumni yang punya perusahaan PT Indopikri itu memproduksi bukan kertas tapi memproduksi kemikal aditif untuk pengkertas termasuk seperti ini bahan pemutih pengisi itu dia suplai ke pabrik kertas karena dia memang punya grup kertas jadi saya kalau tanya-tanya ke sana misalnya ini mau ditingkatkan hasil penelitiannya butuh aditif apa saya bisa dapat masukan karena memang sudah bergeraknya di bidang khusus ke bahan aditif kertas ya ini sekedar pengetahuan ukuran-ukuran kecerahan itu sudah ada rangenya yang tadi disetarakan dengan magnesium oksida itu paling cerah nilainya 100 jadi kalau misalnya disini rangenya separuhnya ya berarti ini nanti bisa bayangkan warnanya tereduksi separuhnya dari warna kecerahan magnesium oksida jadi kalian lihat warna magnesium oksida itu seperti apa putihnya mungkin sangat putih ya senilainya 100 nah ini kalau sedikit di bawah itu ada alatnya tentunya ya kita tidak pakai organoleptik tidak standar kalau dengan organoleptik pakai mata biasa ya nanti bisa subjektif nah itu nanti menghasilkan angka-angka ini ini sudah sangat standar karena sudah dikuantitatifkan ya dengan nilai standar tertentu semua itu harus punya standar jadi kalau enggak bagaimana nanti cocok-cocokannya itu tidak cocok yang satu bilang sudah putih yang lain bilang kurang putih seperti itu lanjut ada yang namanya tifek tifek ini suatu jenis kertas dalam bentuk yang terikat dengan polietilin densitas tinggi kita tahu ya sekarang ini kan banyak yang ini kertas apa plastik gitu ya bungkus apa itu misalnya sabun-sabun misalnya ya sabun-sabun itu kalau kita mau buang kan sekarang cenderung dibagi ya ada tiga bahan organik ada kertas ada plastik kalau kertas sejelas bisa disobek bisa disobek itu kertas kita enggak usah pakai kertas ditulisi gitu ya pasti bisa bisa disobek kertas plastik pasti enggak bisa disobek digunting kan gitu ya terus ini kok kayak ada kertasnya kalau plastik enggak bisa ditulisi plastik itu biasanya di printing di printing enggak bisa ditulisi pakai bullpen ini seperti kertas bisa ditulisi pakai spidol pakai bullpen tapi kok seperti plastik lah ini biasanya dibuat khusus memang ya jenis kertas yang terikat dengan polietilin dibuat pertama kali oleh jupon jupon ini perusahaan besar ya jadi dia banyak bergerak bahan-bahan polimer meskipun polimer yang luas sekali ya dengan nama dagang tifek tampak seperti kertas licin dengan derajat keputian yang baik serta mempunyai kekuatan yang tinggi kertas jenis ini disebut no green tidak menyusut atau mengembang bila terjadi perubahan kelembapan ya jadi kan karena seperti plastik tahan terhadap kotoran bahan kimia bebas dari kemungkinan kontaminasi terhadap bakteri berbagai macam tinta cocok untuk kertas tifek dan dapat digunakan untuk foto ini bayangannya kertas foto mungkin selain ini semua ini masih ada yang lain-lain ini kertas obel kita lihat pengembangannya sudah banyak sekali ya ada jenis kertas yang dapat larut dalam air yang pertama kali dikenalkan oleh Gilbert Company dari Philadelphia Pennsylvania dengan nama dagang disulfo kertas ini digunakan untuk tulisan tidak diperkenankan untuk pengemas makanan ya tapi memang cukup bagus kertas ini ya karena punya sifat-sifat yang khusus jadi digunakan untuk tulisan dalam proses pencetakan untuk label hanya dibutuhkan sedikit air dan kualitas cinta yang tidak tinggi jadi ini lebih ke arah larut dalam larutan alkali tapi tidak larut dalam air yang tidak mengandung alkali jadi ini kertas khusus tapi tidak digunakan untuk bahan makanan jadi mungkin ya sekedar pengetahuan nah ini yang disebut juga kertas plastik jadi hampir mirip juga yang tadi ini yang dikembangkan oleh jepen sintetik ternyata ini ada stirennya stiren itu kan monomer dikenal sebagai kikiut yang dilapisi pada dua sisinya dan kiper yang tidak dilapisi jadi ada dua jenis jadi ada yang dioleskan pada permukaannya ini mempunyai daya sobek dan ketahanan lipat yang lebih baik daya kaku kertas lebih kecil daripada kertas selosa sehingga seringkali dapat mengumpulkan masalah pada proses pencetahan label nah ini tiap-tiap jenis kertas ini mesti nanti berhubungan dengan masalah pencetahan karena kan mesti ada tulisan-tulisannya itu kita biasanya belajar dari yang khusus di bidang percetahan jadi apakah seringkits perubahan ukuran terjadi apa enggak kelembapan ketahanan tinggi terhadap lemak kalau ini dicetak memang harus memperhatikan suhu karena polistirin itu agak lunak pada suhu sekitar 80 derajat celcius kertas ini sering disebut sebagai kertas sintetik masih ada lagi tadi yang jenis-jenis ABCD-nya tadi kita tadi tahu apa ABCD-nya ya ini yang lain-lain jadi ada amplop kantong mungkin tidak semuanya untuk bahan-bangan kita juga perlu setelah nanti ini ini supaya saya habiskan dulu nanti baru kita lihat ke detailnya derajat warna putih yang saya pernah sebutkan itu diukur dengan kandungan ligninnya ada komposisi yang langsung bisa ngukur lignin pakai metode macam-macam standar ada SNI ada metode gitu ya ada juga yang pakai bilangkapa yang saya pernah jelaskan minggu lalu jadi yang dilihat biasanya derajat warna dari komposisi lignin kemudian sifat mekanis sifat mekanis ini apa saja kalau di lab saya hanya mengkaitkan dengan kekuatan tarik tapi sebetulnya ada macam-macam bursting strength jebol tarik itu kan ditarik ditekan ditarik dengan arah horizontal kalau jebol kan diberi tekanan dari atas tekanan yang dapat ditahan oleh kertas ini penting juga karena pengemas jadi arahnya ke arah vertikal penting untuk kertas tas apalagi kita sekarang kalau ke superindo atau indomaanu ke mall pasti kita pakai pengemas plastikan untuk ambil buah-buahan itu makanya kekuatan jebol ini perlu diukur sebagai tekanan hidrostatif maksimum dengan memberikan kenaikan tekanan secara konstan pada diafragma karet yang menekan 30,5 milimeter sampel nah ini satuan burst indeksnya ada burst indeks ada burst faktor ini bisa dicek kalau memang untuk pengemas kemudian kertas itu juga pasti dibentuk ya kan jadi ada pelipatan gitu nah itu juga ada tesnya ya folding strength jadi didefinisikan jumlah double fold yang dapat ditahan oleh kertas berukuran 15 x 100 milimeter sebelum kertas tersebut jadi rusak disini dikatakan kertas yang memiliki kekuatan lipat kertas paling tinggi adalah kertas uang nah kertas itu kan makanya kan mau macam-macam fungsinya ya kalau disini sampai melihat kekuatan kertas sampai ke kertas uang berarti karena apa karena uang itu kan dipakai dipegang ya kemana-mana oleh berapa orang jadi harus kuat kalau cepat rusak nanti gimana ya nilainya itu sayang ya nilai uang yang tinggi itu rusak jebol gitu ya makanya biasanya juga ada kayak lapisan plastiknya juga ya kekuatan ini ditentukan oleh panjang dan fleksibilitas serat ya itu serat itu kan morfologinya menentukan kalau semakin panjang seratnya ya dasar dasar awalnya itu panjang terus kuat fleksibilitas ya nanti jadinya waktu berikatan dengan air secara ikatan hidrogen maka akan menghasilkan kekuatan kertas yang tinggi ya dan yang lain-lain diikuti kekuatan lipat dan sebagainya terus kalau tadi itu itu alamiah ya karena karena beban kalau sobek ini kan kita biasanya juga mencoba kalau tidak dibutuhkan disobek gitu ya atau kalau dibutuhkan pun juga tidak mudah sobek gitu kalau ketarik gitu misalnya ya cuman sobek ini kan lebih ke arah bukan sekedar narik tapi ada dilipatnya ya jadi kemampuan menahan segala macam gaya sobek dan diukur dalam machine direction dan cross direction jadi ada arahnya ya kalau pun sudah tidak dipakai terus kertas itu tidak bisa disobek itu ya merepotkan ya kan karena kalau sudah tidak dipakai itu biasanya kita melakukan pengecilan ukuran ya supaya tidak balgi gitu ya memudahkan pengolahannya gitu makanya kan harus optimum dalam hal tidak terlalu kuat sampai tidak bisa disobek tapi ya tidak terlalu lemah sampai gampang sobek gitu kan ya kembali lagi dari morfologi panjang serat dan ikatan antar serat itu faktor yang penting untuk menentukan kekuatan sobek ya jadi kalau panjang serat itu memang dari awal dasarnya serat awalnya wood atau non-wood kan pasti beda wood juga beda-beda lagi jenisnya non-wood juga beda-beda lagi jenisnya nah kalau ikatan antar serat itu diatur dari proses dari proses delignifikasinya ya makanya kalau penelitian itu optimasi di kondisi proses delignifikasinya yang saya bilang sebetulnya itu mengatur stoichiometri reaksinya cuma kita kan tidak bisa ngukur berapa masa berapa mol terus pakai stoichiometri reaksinya itu kan tidak bisa nah dengan ngatur kondisi proses terus di cek karakteristik-karakteristiknya tadi kandungan selosa kandungan nignin gitu ya itu di cek semua sehingga nanti tahu kondisi optimumnya yang mungkin memang berbeda-beda tapi biasanya pada range yang masuk range yang sama kalau misalnya itu jenis bahan bakunya yang sama ada pertanyaan Kak ini untuk pembuatan kertasnya saya selesaikan materi yang kemarin ada pertanyaan nah kalau tidak ada ya siap-siap kalian saya minta untuk mencari contoh-contoh pengemas bahan makanan terus kita identifikasi ini termasuk yang mana untuk diskusi ya siap-siap ini ada 15 orang tidak tahu yang hadir masih berapa ini sekurang satu tadi kalau saya lihat ya bentuk grup satu kelompok tiga orang ya jadi Stevie Hubert Leonardos ya nanti kita supaya bisa diskusi nah dapat apa Kevin Sandra Ferenc Hans satu kelompok Prisilia Anthony Evander satu kelompok Nathan Verina Amelia satu kelompok Justinus Karen Gabriela satu kelompok jadi ada 5 kelompok ya kumpulkan 5 jenis pengemas yang ada di pasaran ya terserah mau pengemasnya burger pengemasnya kacang yang kertas ya kertas tapi kalau nanti ada gabungan seperti kertas dan plastik juga enggak apa-apa ya boleh juga pengemas dalam arti yang cuma pembungkus sementara juga boleh ya masih bungkus gitu juga boleh kumpulkan kalau bisa ada fotonya terus diidentifikasi ini jenis kertasnya apa gitu aja ya gimana apa bisa saya tunggu sebentar aja untuk diskusi sebelum masuk ke demo pembuatan kertas cukup waktunya untuk mencari berapa menit 15 menit cukup halo kok enggak ada suara bentar bu masih buat oh ini langsung dikerjakan sekarang atau gimana bu iya oh langsung sekarang iya jadi kita nyari gambar 5 ini ya bu ya gambar 5 jenis kertas gunanya untuk apa jadi kertas ini untuk apa terus ditelusuri ini kira-kira jenis kertas apa gitu oke baik bu ya 3 orang ya 3 orang atau kebanyakan kalau 5 3-3 juga enggak apa-apa mungkin nanti bisa digabung satu-satu gitu 3 aja ya kurangi nanti enggak selesai 3 jenis kertas aja 3 jenis kertas jadi ini kalau 1 kelompok 3 orang mungkin dibagi 1-1-1 kalau nanti sama ya cari lagi gitu ya jadi saya kurangi sudah 3 jenis kertas tapi jangan kerjasama dengan kelompok yang berbeda ya supaya saling bisa melengkapi cari 3 jenis kertas nanti idem-idem semua ini ketemu ini yang lain gimana oh ya sama idem sama gimana 3 jenis kertas yang kalian bayangkan kalau di supermarket itu kan macem-macem ambil aja fotonya jenis kertas macem-macem minimum 3 maksimum 5 begitu aja siapa tahu bisa dapat lebih dari 3 ya bagus jangan lama-lama ya soalnya ini saya masih mau ada materi ini untuk share video pembuatan kertas permisi iya Leonardo belum dapat kelompok ya tadi bu Leonardus belum dapat kelompok nah ini kan iya bu pesertanya 15 dibagi 3 kan pasti ada 5 kelompok apa 16 pesertanya daftar saya 15 oh Leonardo 123 kan kelompoknya Stevie Hubert Leonardus oh udah soalnya tadi itu bu oh iya kelompok pertama Stevie Hubert Leonardus kelompok kedua Kevin Ferenc Hans Nathaniel kelompok ketiga Priscilla Anthony Evander keempat 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 Verina Emilia kelompok kelima Justinus Karen Briella oke ya pas lima kelompok ya bu makasih bu ya disiapkan sharenya dengan cepat ya karena ini kan tugas untuk bukan yang sulit ya sudah sehari-hari kita ketemu kita makan beli makanan pasti ada bungkus kertas ya terima kasih Terima kasih. 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 Ini kan tujuannya untuk awet, kalau kertas tulis itu dipakai untuk disimpan, tulisannya dibaca, misalnya disimpan untuk sebagai dokumen. Kalau orang Indonesia memang fanatik dengan warna putih. Kertas harus putih, kertas harus putih, kertas harus putih, tisu harus putih. ini enggak kuat, kertasnya enggak rusak cuma berarti enggak ditambah pemutih mereka enggak fanatik harus putih-putih Indonesia fanatik nanti kalau enggak putih dia enggak bersih, tisu juga gitu padahal malah bahaya banyak kemikalnya, terus limbahnya ada white liqueur kalau bisa nanti ditampilkan singkat, cepat gitu ya jadi kita sama-sama melihat variasi macam-macam jenis pengemas di pasaran sudah selesai semua jam 9 ya kita mulai 6 menit lagi jadi siap-siap ditampilkan untuk share screen kalian bayangkan ya kalau kalian punya produk roti nah kira-kira milih jenis pengemas kertas apa plastik ada enggak yang pakai kertas ada atau apa, roti apa yang pakai kertas nah sambil ya contohnya kalau di rumah ada dipoto ya bisa ya di rumah ada pas ada roti atau kue yang pakai buku yang pakai bungkus apa foto-nya saja gak usah cari di internet nanti dibahas diskusikan nah kalau gak tahu ini termasuk kertas apa plastik baru cari informasinya di internet kalau gambar seperti ini kertas apa plastik atau bahkan dilapisi logam sudah terintegrasi semuanya aluminium foil maksudnya selamat menikmati bisa urut ya yang nanti menampilkan kelompok satu kelompok dua kelompok tiga gitu bisa ya siap ya gak usah lama-lama jadi kalau bisa saya beri waktu tujuh menit gitu bisa ya ini ada lima kelompok paling gak setengah jam selesai enam menit siap udah siap kah kurang tiga menit kalau belum tahu ini dibuat dari apa mungkin nanti bisa disampaikan secara lisan sekarang tinggal foto sama dipakai untuk apa gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siap kah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cuman ciri-cirinya pasti ada yang sama. Ivor ini biasanya ada bagian yang mengkilap. Bagian dalamnya mengkilap licin. Dengan tekstur yang kasar, yang bagian mana yang kasar? Biasa bagian luarnya, Bu. Kemasan makanan yang eksklusif, kosmetik, dan shopping bag. Ini yang paling banyak ya, yang seperti ini. Ini bagus biasanya karena ada yang kilap. Terus bedanya apa dengan kertas duplek? Kalau duplek sedalamnya lebih kayak bisa nyerap minyak. Biasa buat bungkus martabak gitu. Lebih terlihat murah juga kalau duplek. Karton ya, seperti karton. Ya, kita kalau mau beli itu ada kertas duplek itu kayak karton lebih kaku enggak kilap gitu biasanya ya. Tidak kilap, doff. Ini untuk martabak. Tidak ada lapisan polimernya, tidak ada plastiknya. Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Lebih ringan, itu lebih tebal. Berikutnya nomor tiga. Karton gelombang atau jipbor. Biasa buat bungkus pica-pica gitu, Bu. Oke, cukup. Ya, tadi kan saya minta contoh foto, terus ini masuk kelompok apa. Ya, tadi kan ada itu jipbor. Jadi, ada gambaran ini ya. Apa fotonya? Berikutnya, kelompok dua sama enggak? Ada beda sedikit, Bu. Tetapi yang sama sih, tadi. Yang apa, e-fori. Ya, e-fori. E-fori kalau masuk di yang tadi, di kelompok-kelompok itu masuknya mana, e-fori? E-fori itu biasanya buat ini, Bu. Yang fokusnya negi. Yang untuk nasinya. Untuk apa? Nasi? Ini e-fori ya? Itu e-fori, Bu. Kalau e-fori ini, sebentar. Tipis ya? Lebih tipis ya ini? Ini e-fori yang tipis. Lebih tipis e-fori, Bu, daripada duplik. Duker lebih tebal. Jadi mungkin bisa sama-sama ngelihat e-fori untuk apa saja, gitu ya. Ada tadi bentuknya kan, korta ini bentuknya lebih tipis, gitu ya. E-fori. Ya, berikutnya. Ya, jadi kalau misalkan yang ini, kelompok dua ya, Bu. Jadi yang pertama, kertas yang buat gentang itu, Bu, itu bahan dasarnya biasanya dari HPS. Setengah folio ada juga. Terus, habis itu yang ini, Bu. yang kertas dus. Tahan minyak enggak e-fori itu? Kalau e-fori itu, tahan minyak, Bu. Kalau e-fori. Kan dalamnya glossy, Bu. Tahan minyak itu berarti enggak menyerap minyak, ya? Ada lapisannya. Nah, lapisannya itu apa ya? Kira-kira kayak jenis plastik. E-fori itu ada. Seperti kilap-kilapnya itu biasanya sejenis wax. Wax emulsifier. Cuman jenisnya macam-macam itu. Kayaknya kan ya enggak tahu jenis yang mana. Tapi ada pelapisnya, kan ya? Ada, Bu. Ya. Terus ini karton. Yang ini container board. Yang biasanya buat bungkusin dulu. Kayak dos-dos mie. Saya biasanya itu selain mie juga biasanya ada produk rumah tangga. Biasanya kayak sabun itu juga pakai ini, Bu. Container board. Container. Ada korugeteknya enggak? Ada, Bu. Dia biasanya ada pelutnya gitu, Bu. Itu alur gelombangnya ya. Kelihatan, ya. Di tepi itu. Ya, Bu. Di tepi biasanya kayak ada gelombang-gelombangnya gitu. Itu. Itu kelihatan, kan? Ini di tepi. Iya, Bu. Ini, Bu. Bukan itu. Yang ini, pojok. Apa tepi ini? Yang lab lembaran. Nah, itu toh karugeteknya. Iya. Ya, karugetek portnya. Iya, Bu. Terus yang terakhir ini, Bu. Sama tadi kayak kalau, Pak, sebelumnya. Yang Ivor. Ivor. Jadi Ivor ini lebih banyak dipakai ya untuk makanan ya. Iya. Oke, berikutnya. Terakhir. Sudah? Sudah. Ini kan yang pertama yang ini, Bu. Ini kertas APS. Iya. 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 Terima kasih berikutnya, kelompok tiga. Terima kasih. Belum share ya. Belum masuk share screen-nya. Share screen-nya belum masuk. Kelompok tiga. Siapa kelompok tiga? Tadi lengkap ya? Kevin, Ferencens, ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, ada. Kelompok tiga. Prisilia. Antoni. Evander. Ada? Evander. Prisilia. Ada. Ada, Antoni. Oh iya, sebentar, Bu. Iya. Iya. Antoni, enggak, enggak hadir ya? Iya, Antoni enggak hadir. Pasti ya, ya. Ada yang ini, ada yang MBKM ini siapa? Antoni. Oh, enggak, MBKM bukan Antoni. Kenita, enggak hadir ya, Antoninya. Hadir, Bu. Bentar, bentar. Antoni hadir enggak? Iya, Antoninya hadir, kok. Oh, oke. Lengkap ya. Iya. Ini apa, Ifori lagi? Ini kertas perkamen, Bu. Perkamen berarti yang tahan minyak. Loh, merek Ifori kan ya? Atau beda? Lebih anu ya? Kalau perkamen lebih tipis. Iya. Jadi, sifat-sifatnya kertas perkamen itu mempunyai ketahanan lemak yang baik, mempunyai kekuatan untuk menahan basah gitu, wet strength yang baik, walaupun dalam air mendidih, terus permukaannya bebas serat, tidak berbau dan berasa, lalu tapi tidak mempunyai daya hambat yang baik terhadap gas, kecuali jika dilapisi dengan bahan tertentu. Nah, kalau tidak punya sifat yang baik terhadap gas, itu yang dikhawatirkan kan terhadap oksigen bisa menyebabkan tengik. Kecuali kalau dilapisi bahan tertentu. Nah, kalau seperti itu biasanya dipakai untuk yang tidak terlalu lama, untuk nyimpan yang tidak terlalu lama. Jadi, seperti ini kan biasanya langsung dimakan, langsung dibuang. Tidak apa-apa, untuk berapa jam saja. Yang biasanya kan kalau tidak dimakan anget-anget kan tidak enak ya, ini seperti burger. Jadi, dibeli, langsung dimakan, gitu. Tapi kalau itu nunggu sampai, kan tidak sampai sehari biasanya ya kan. Makanya ini dipakai untuk itu. Kalau nanti butuh yang lebih lama ya dibuat yang lebih cocok pakai yang tadi itu, e-fori ya, pakai e-fori, karena lebih bisa menahan terhadap gas-gas tertentu. Lebih tebal juga kan. Ini kan tipis. Cuma kalau buat dimakan langsung, dilipat, itu kan lebih fleksibel. Daripada kaku kan enggak enak pegangannya. Berikutnya, lanjut. Yang ini, itu kertas kref. Kref? Iya, kref. Kref? Iya, kref. Ini kuat ya? Banyak digunakan sebagai bahan kemasan makanan karena memiliki tekstur yang kuat. Warna alami. Sekarang banyak yang pakai seperti ini ya. Jadi kalau sekarang ini industri makanan itu kan beralih, tidak yang langsung, tapi delivery. Jadi pasti butuh kemasan. Nah, yang repot itu kalau bukan kertas ya, plastik gitu, repot kan ya. Nanti diolah kembali, tapi enggak bisa langsung. Kalau ini kan masih bisa langsung. Ya, bakar ya sudah. Lebih cepat. Merureanya. Terus berikutnya. Ini tahan air enggak? Enggak bisa ya. Enggak tahan terhadap air. Cuma dilapisi itu biasanya. Sama kertas minyak. Bisa langsung enggak itu tadi? Kan enggak, toh. Bisa langsung mewardai kayak sayuran atau puan. Enggak bisa tuh. Rasanya dilapisi lagi. Iya, kalau mau yang harus dilapisi sama plastik atau aluminium foil. Dikombinasikan. Oh, nanti terlalu mahal kalau pakai aluminium foil. Iya. Ini tahan minyak ini, tapi enggak tahan air. Kertasnya di sini. Oke. Iya. Terus dikit tahan minyak. Iya. Selanjutnya nih, kertas belasin. Ciri-cirinya itu permukaannya ada gelas dan terseparan. Punya daya tahan yang tinggi terhadap lemak, oil, dan minyak. Tidak tahan terhadap air, walaupun permukaannya dilapisi dengan bahan tahan air seperti lak dan nilin. Gampang tembus, ya. Nah, ini nasi bungkus. Ini kertas apa ini? Yang tadi, Bu. Kertas gelas ini tadi. Kertas bungkus ini kertas apa? Oh, yang ini, Bu. Nah, yang kertas, Bu. Nasi bungkus tadi. Nasi bungkus itu kategori apa? Yang nasi bungkus tadi. Ada fotonya nasi bungkus itu enggak jadi. Iya, Bu, enggak jadi. Kalau enggak jadi, kenapa? Karena ini paling banyak. Ada yang di waiting room. Sebentar. Sebentar dulu. Nah, ini sekalian berdiskusi yang kita sering makan nasi bungkus itu. Sampai ada diubah, yaitu Bu Perda. Bu, yang jualan nasi bungkus itu, ya. Kenapa? Kira-kira. Eh, kok kenapa? Dibuat dari apa itu jenis kertasnya? Yang lain mungkin ada masukan? Jenis kertasnya apa itu? Kertas gelasin ya, Bu. Gelasin? Gelasin tadi ciri-cirinya gimana? Warnanya mosok coklat gitu. Yang lain kira-kira apa duganya? Kalau nasi bungkus. Kalau kertas cocok enggak? Kalau perkamen tadi gimana? Perkamen tadi. Yang tadi pakai perkamen. Beda ya. Perkamen tadi yang mana? Saya juga enggak tahu, tapi kan kita cocok-cocokkan gitu loh. Itu mendekati yang mana? Saya kan enggak pernah tanya itu dibuat dengan cara apa. Sama-sama mengkategori sas, ikan itu loh. Ini termasuk yang mana? Saya pernah menggunakan kertas bungkus itu. Saya coating pakai yang saya bilang bisa citosan, bisa apa. Itu-itu. Cuma dari karakteristik kertasnya kira-kira cocok yang mana? Tadi kan ada kertas perkamen. Kertas perkamen tadi siapa? Yang pakai kertas perkamen tadi? Kelompoknya kedua ya? Kelompok saya, Bu. Oh iya. Ya, coba ditampilkan. Iya, benar, Bu. Nasi bungkus tadi kertas perkamen. Oh iya, kertas perkamen. Cocok kayak perkamen, Tah. Iya. Betul ya, cocok kayak perkamen ya. Ke warna dasarnya tadi loh. Betul ya, Bu? Iya, Bu. Cuman kalau enggak dilapisi, dia enggak tahan air. Biasanya terus ada kayak dilapisi sehingga bisa jadi bungkus makanan. Dilapisi, ya misalnya yang food grid ya. Si MC, peran-teman bisa. Ada bahan-bahan pelapisnya. Ya memang kita hindari yang dipakai untuk pengemas suhu yang terlalu tinggi. Makanya kita harus hati-hati. Kalau pengemas itu jangan langsung dari masih api panas gitu mendidih terus ditaruh di pengemas. Itu biasanya nanti khawatirnya untuk antisipasi. Karena kita kan enggak bisa lihat bahan kimia yang larut ya. Ada bahan kimia yang berat molkur rendah, additif-additif itu. Itu bisa migrasi. Jadi memang sebaiknya ditunggu turun dulu suhunya. Kalau suhu sudah mencapai, anget-angget gitu, enggak apa-apa. Tapi jangan yang masih mendidih terus langsung. Nah itu memang bahaya itu. Saya juga khawatir kadang-kadang kalau restoran Chinese itu kan langsung ya. Langsung dikemas gitu. Ya kita enggak tahu nanti kalau ada yang larut additifnya. Kalau polimernya sih stabil sebetulnya. Additifnya. Karena semua bahan ada additifnya. Itu kita antisipatif sendiri ya. Antisipasi sendiri. Sudah, sudah tiga contohnya. Kalau sudah bisa lanjut. Berikutnya. Sudah, Bu. Iya. Oke. Berikutnya Nathan, Verina, Amelia. Halo. Bentar. Kita ada ini, Bu. Pakai kertasnya apa? Tahu tofu. Permen susu yang ini tuh, Bu. Kan lapisan luarnya ada. Iya. Tinggirnya kan ada lapisan kayak kertas itu, Bu. Yang bisa dimakan. Nah itu edible coating, gitu. Itu biasanya jenis-jenis yang memang bisa dimakan. Iya. Plastik, kayak plastik. Itu bukan. Bukan, ya kayak kertas, ya kayak plastik, gitu ya. Bisa dimakan. Tapi betulnya lebih karena plastik. Plastik tipis. Yang lapisan yang luar itu juga. Dari kertas, kan, Bu. Mungkin itu... Kertas apa? Kertas perkamen atau apa. Misalnya perkamen. Soalnya perkamen. Mirip. Mirip gitu, Bu. Penampakannya kalau di Google. Bukan kertas... Apa ya? Perkamen. Perkamen warnanya apa? Kertas perkamen. Bening, Bu. Putih bening. Loh, kalau gitu tadi nasi bungkus bukan kertas perkamen. Lebih ke arah kertas kraft. Mungkin kertas kraft sih kalau nasi bungkus, Bu. Iya, kertas kraft. Terus ada laminasi klasik, ya. Supaya enggak penuh air. Tahan air. Betul. Kalau perkamen ini lebih ke arah warna bening, tau ya. Yang tadi perkamen. Iya, agak transparan. Enggak cocok kalau itu bukan enggak transparan nasi bungkus. Kalau edible coatingnya itu biasanya jenis polimer, biopolimer. Biasanya. Bukan kertas. Bukan kertas. Kalau yang seperti kertas penampilannya, tapi biasanya biopolimer. Yaitu jenis yang karagenan. Nanti bentuk gel, kan. Lapisan film. Biosan, CNC. Itu bisa. Itu bukan masuk jenis kertas. Kertas itu pada dasarnya enggak bisa dimakan. Tapi ya sekarang ini macam-macam sih. Ada kertas permen juga. Ada kertas model permen. Tapi seperti campuran dengan plastik. Jenis-jenis karagenan. Jadi memang karena makromolekul itu bisa diatur karakteristik fisiknya. Kadang-kadang kaku, kadang fleksibel. Jadi ya sifatnya mirip-mirip kertas plastik gitu ya. Kategori yang mana. Sama-sama makromolekul itu sifatnya bisa beragam. Bisa diantaranya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini kertas coklat ini apa? Kraf. Kertas kraf. Nah, ini kertas kraf coklat warnanya. Belum dikoting ini kelihatannya. Kalau dikoting bagian dalamnya agak kilap. Kena wax. Biasanya kalau uji ketahanan terhadap air, ketahanan terhadap minyak, ini contohnya dibuat seperti ini wadahnya. Kortak gitu, terus diisi air. Nggak usah penuh-penuh, sepertiga gitu. Bisa cukup. Terus di-stop boti, berapa lama dia tembus sampai netes. Itu ceknya, cara-cara sederhananya seperti itu. Di lab saja bisa dilakukan. Buat kecil-kecil saja ukuran contohnya gini. Sekarang ada juga yang bentuk bungkusnya akan dibuat seperti ini. Kreasi-kreasi sekarang. Ya, macam-macam. Untuk nasi bungkus. Ya, berikutnya. Kertas dupleks. Duplek ya, yang dipakai ya. Untuk ini cukup kuat. Tadi ada dua macam yang untuk kayak gini, ifory juga bisa ya? Bisa, Bu. Kalau ifory warnanya putih, kalau dupleks agak abu-abu gitu ya. Tapi, ifory itu berarti bisa ada yang tipis, ada yang tebal gitu ya. Karena tadi kan ada ifory tipis yang seperti untuk kentang tadi ya. Yang pertama tadi kan ngomong ifory, tapi kotak, model kayak ini. Tapi juga ada ifory yang untuk kentang, kalau nggak salah tadi tipis. Bedanya apa ya? Yang mana? Maksudnya kita bisa ngenali nggak? Kalau duplek kita tahu. Itu seperti ini. Kalau ifory biasanya warnanya putih, Bu. Terus kalau misalnya mau tahan terhadap air sama lemak, mungkin baru dikasih laminasi. Betul. Tapi karakteristik tipis tebalnya yang mana? Karena tadi kan contoh pertama ifory tapi bentuk kotak. Berarti bayangannya kan bisa tebal. Berikutnya ada ifory yang tipis. Berarti karakteristik utamanya itu gimana? Craft kita sudah bisa membayangkan. Craft itu agak kaku gitu ya. Terus duplek juga sejelas kaku. Kalau ifory, ciri khasnya lebih menjurus ke tipis atau tebal. Karakteristik awalnya. Kalau mungkin tebal ya, Bu. Kaku atau tidak? Harusnya kaku. Kalau misalkan ifory itu kaku, Bu. Mungkin seperti ini ya, Bu. Berarti yang kentang tadi nggak cocok? Iya, makanya. Tadi saya mikir loh, yang kentang, tadi yang kentang itu katanya ifory. Oh, bukan, Bu. Yang bungkusnya Mekdi, untuk yang nasinya itu lho, Bu. Yang panasnya itu nasi. Paket panas itu lho, Bu. Oh, iya? Nah, itu pakai ifory, Bu. Oh, iya. Nah, yang kayak bungkusnya KFC itu lho. Yang kalau untuk ayamnya itu kan biasanya bisa pakai kertas kraft, bisa juga pakai yang kertas ifory kalau misalkan sama nasinya. Betul. Kalau yang kentang tadi berarti glasin, ya? Iya, Bu. Glasin, Bu. Yang apa? Tahan minyak. Tahan minyak, iya. Oke. Kita nyamakan dari berbagai jenis ini kalau menurut sudut pandang kalian apa. Kalau nggak ada keterangan, kita yang coba nyocokkan dengan ciri-cirinya tadi. Jadi, kebayang ya, duplek seperti apa, kraft seperti apa, glasin seperti apa, ifory seperti apa. Itu yang sering dipakai kan di pasaran ya. Kalau kita tidak mencari untuk pengemas, cari karton gitu aja. Biasanya di alat tulis itu ditanya, apa cari duplek apa karton manila gitu ya, atau yang kaku gitu. Nah, itu kan nggak untuk pengemas, tapi untuk bikin-bikin apa namanya itu, ya apa membuat untuk kreasi perlengkapan gitu ya, dekorasi ya, itu lain lagi ya. Itu butuh kekuatan kan ya, kartonnya ya. Tapi kalau untuk food grade ini, kita mikirnya itu macam-macam. Jadi, selain tahan panas, karena kadang-kadang kan mengemas bahan panas ya, harus tidak boleh cracking kalau dicetak, jadi nggak boleh ada retakan, food grade, terus apa lagi? Biasanya tahan air, tahan minyak itu, itu juga dibutuhkan. Jadi hidrofobik istilahnya kan gitu. Ya, itu pengemas untuk jenis-jenis kertas, food packaging ya. Baik, sudah semua atau masih kurang ya? Jusinus, sudah, belum ya? Kelompoknya Jusinus, Karen, Gabriela, belum ya? Atau sudah? Sudah ya? Sudah atau belum ini? Belum ya? Belum. Oh, kalau belum, berarti yang terakhir saya beri kesempatan. Tadi kan saya jadwalkan 15 menit, eh, setengah jam. Saya masuk lagi nanti untuk demo pembuatan kertasnya. Sekarang kita mengenali macam-macam kertas. Silahkan untuk share. Jadi kita nggak usah khawatir salah namanya diskusi ya. Cocok-cocokan. Ini menurut saya termasuk yang ini. Saya cari contoh yang beda. Contohnya sama sudah dibahas. Apa itu? Bungkus, apa itu? Burger lagi? Ini kan... Ya, itu bungkus sandwich. Oh, sandwich, ya. Sekarang kan rotinya nggak usung yang roti-roti konvensional gitu ya. Sekarang sandwich, burger gitu ya. Ini anak-anak milenial kan seperti itu. Kalau roti zaman dulu kan standar plastik semua gitu ya. Tapi ya rasanya masih nggak kalah loh. Masih pun nggak ditambah macam-macam ya. Apa itu? Kertasnya kok nggak jelas. Plastik tipis. Ya, glasin. Itu pakai kertas ivori. Oh, ivori juga. Nah, itu tipis sebenarnya. Sebentar. Tadi kan saya bilang loh. Tadi kan ivori, gambarannya ivori ini tipis apa tebal sih? Ciri-cirinya apa sih ivori itu? Karena kekadang-kadang kayak karton. Itu kan sudah ada standarnya. Harus ketebalannya pada range ini. Keteran pada range yang ada standar nilainya. Nah, ivori ini sebetulnya menggambarkan seperti apa sih? Bayangannya kalau ivori itu. Bisa dilapiskan di karton yang tadi katanya pengemas MACD yang ada nasinya. Itu ya ivori. Terus nanti kayak gini juga ivori. Yang mana bayangannya? Ini nanti tipis ini. Glasin atau ivori? Coba dicek ciri-cirinya. Oke. Karakteristiknya yang saya baca kalau ivori tebal dan kuat, Bu. Nggak iya. Nggak iya, makanya. Dasarnya kamu mengelompokkan ini ivori. Coba cocokkan dengan ciri-cirinya ivori. Ivori itu apa ciri-cirinya? Kalau yang ivori dia ada glossy-glossy-nya gitu, Bu. Tapi glossy itu bisa dibuat. Tapi jadi enggak menjadi ciri utama. Enggak menjadi ciri utama. Kertas kraft pun mau dibuat glossy ya bisa. Dikasih coating. Tapi karakteristik ini ke... Itu apa... Ini dia membentuk jenis yang fleksibel pak kaku, kekuatannya. Coba itu apa ciri-cirinya. Lebih kaku ya, Bu. Kalau misalnya yang ini. Karena dia gabungan dari art carton gitu. Kertas art carton. Ivori ada kakunya kan ya. Jadi nggak dilihat dari glossy-nya. Kalau gitu bukan ivori ini ya. Kalau glasin. Ini lebih ke glasin mestinya, Bu. Nah iya, kalau glasin cirinya ada gimana? Kaku apa enggak glasin tuh. Nggak ada karakteristik khusus? Nggak maksudnya gini loh. Untuk mengelompokkan itu kan ada beberapa karakteristik. Ada yang sama semua. Nah sama semua kan bingung lah. Cari yang beda. Yang jadi ciri khas. Glasin dia ada transparannya gitu. Ada transparannya. Kayak kraft itu saya ngeliatnya nggak mungkin putih. Nah itu kan ciri khasnya dia. Jadi kalau misalnya kalian ada kertas putih terus dibilang kraft lah pasti salah gitu loh. Makanya kan tadi yang nasi bungkus ini warna dasarnya ini. Ini kraft gitu misalnya gitu. Nah kalau misalnya kilap. Dilihat dulu dasarnya kilap itu bisa diberikan di kraft. Bisa juga diberikan di glasin. Tapi penampilannya kan beda. Kalau di glasin akan bentuk seperti mungkin cocok yang kotak. Kalau misalnya cocok yang ini seperti ini misalnya. Kalau eufori seperti yang kotak. Jadi lebih ke arah glasin melihatannya ya. Glasin. Ya glasin itu tahan minyak. Jadi ini yang glasin. Iya. Makanya kita kan nyamakan persepsi. Karena sama-sama enggak tahu. Enggak ada keterangan yang jelas ini terbuat dari apa. Tapi kita cek yang cocok apa gitu ya. Diskusi ini tujuannya itu sih sebetulnya. Menurut saya seperti ini. Gimana menurut kalian gitu. Baik berikutnya. Ini apa ini? Teh. 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 Katung teh. Oh ya. Apa itu kalau itu tuh? Itu kalau enggak salah pakai kertas perkamen mungkin. Perkamen. Perkamen tadi ciri-cirinya apa? Kenapa kok perkamen? Tembus pandang tadi ya. Apa tadi? Ciri-ciri perkamen. Dia tahan. Tahan dalam air. Jadi kalau air mendidih juga dia tahan. Terus? Kuat ya? Lalu juga. Iya kuat. Bebas rap juga. Tidak berbau dan tidak berasa. Terus? Apa lagi? Tembus pandang. Kuat ya? Tahan terhadap air panas itu ya? Ciri khasnya ya? Tembus pandang. Iya. Iya benar. Ya ini karena mencocokkan karakteristik itu ya sementara saya pikir benar ya. Kalau ada tambahan aditif itu pasti. Jadi nanti. Nah yang saya khawatirkan apa itu aditifnya kan enggak tahu. Kalau misalnya ikut larut terus berbahaya lah. Ya ini enggak tahu juga. Itu biasanya ada penelitiannya khusus yang belum tentu dibuka semua. Komposisi pembuatan kertasnya itu rahasia perusahaan biasanya. Tapi paling enggak kita tahu ciri-ciri yang tahan panas, itu kertas apa. Sementara kita masukkan perkamen ya. Terus berikutnya. Jadi contohnya banyak. Ini apa ini? Nah ini kertas seperti plastik ini. Tilap-tilap ini. Yang saya bilang kayak wadahnya. Oh ini kertas ini ya. Kelihatan coklat ya. Kertas kacang ya. Apa ini? Kopi. Oh kok kertas kalau ini? Kertas pasti. Kertas apa ini? Yang kraft ya, Bu? Kraft paper. Kraft. Iya. Ini jelas sih sebetulnya kalau kraft. Kalau yang ini, yang model ciki-ciki itu gimana? Ciki, citos, atau apa. Sekarang kan kilap-kilap itu. Yang kayak wadahnya sabun. Tidak bisa disobek. Mungkin plastik ya. Yang mana ya, Bu? Itu ada aluminium foilnya juga biasanya. Dilapisi. Kayaknya tidak murli 100% kertas itu. Lebih ke plastik, dilapisi. Filem plastik dilapisi. Oh iya, Bu. Aluminium foil ya. Ya, jadi tidak bisa disobek kalau itu. Ini bisa ya. Ini bisa disobek. Kopi ya. Ya, ini kraft. Oke. Ya. Nanti, kalau kalian, ini kan belum sempat mengendapkan ya materi yang baru dapat, langsung saya kasih tugas, terus mencocok-cocokkan. Nanti bisa dibaca lagi, apakah yang hari ini kita simpulkan bayangannya, jenis ini cocok untuk itu, dicocokkan lagi gitu ya. Mungkin berapa persen kecocokannya itu bisa mewakili ya. Tapi kalau apakah itu 100%? Ya, karena ada campuran yang kita tidak tahu persis, sehingga ada perubahan karakteristik gitu ya. Jadi tidak cocok 100%, tidak mungkin gitu ya. Nanti di plastik juga gitu, kita mau mengidentifikasi ini plastik apa. Lalu tidak mudah, karena sudah campuran macam-macam. Ya, meskipun kita mengenali kalau polietilin itu apa, polipropilin, mengenali itu, tapi kalau sudah menidentifikasi ini propilipropilin atau polietilin, kadang-kadang ada yang mirip. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Ya, maksud saya gitu. Tapi yang sudah pengalaman, ya kadang-kadang punya kemampuan untuk bisa mendeteksi, meskipun sudah dicampur gitu ya. Ya, paling enggak sedikit punya pengalaman untuk mengkategorisasikan itu tadi ya, jenis-jenis pengemas. Baik, semua sudah presentasi. Saya lanjut dulu ke proses pembuatan kertas, meskipun skala lab, mungkin bisa memberi gambaran lebih jelas prosesnya. Kalau skala lab, seperti yang saya katakan, repot kalau pakai kayu ya. Cari kayunya sulit, ya. Nanti memprosesnya juga butuh tekanan dan suhu tinggi. Itu agak repot ya. Jadi saya menggunakan serat tanaman. Nah, serat tanaman ini kan macam-macam. Yang dibayangkan apa tanamannya. Boleh jerami padi, yang saya sering pakai. Boleh bagas, ya. Batang tebu. Bisa juga, pernah juga apa merang. Terus yang terakhir ini kulit jagung, ya. Nah, pasti itu dikecilkan ukurannya dengan cara dipotong-potong. Intinya dilunakan, kan. Nah, untuk pelunaan ini yang paling sederhana, metode konvensional, itu direndam dalam air, ya. Kalau mau cepat, ditambahin termal, ya. Suhu, dipanaskan. Nggak mau lebih cepat lagi, pakai larutan kimia, ya. Yang namanya larutan pemasak. Jadi ada tahapannya kan ada mekanis, ada termal, dan ada kemikal, ya. Digabung semua. Masak, larutan kimia. Nah, ini yang nanti, yang diambil apanya? Tentunya seratnya, ya kan. Serat yang mengandung selulosa. Nah, larutan kimia bersama sinyawa lignin yang akan dihilangkan, ya. Kan sudah tahu, ya. Tujuannya menghilangkan selulosa, eh, lignin untuk mendapatkan selulosa. Itu akan menghasilkan limba. Nah, limbanya ini tentunya warnanya gelap, karena lignin itu warnanya coklat, ya. Semakin banyak ligninnya, ya, ini limbanya makin coklat tua. Begitu. Ini menjadi problem yang harus diatasi, ya. Kalau di pabrik kertas. Terus kemudian kita lihat proses selanjutnya. Serat yang telah dibisahkan, tuh, masih pH-nya biasanya bisa asam, bisa basah, tergantung larutan kimia yang digunakan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi karakteristik kertas, sehingga harus dicuci sampai pH netral, ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan kertas yang halus, ini diperhalus lagi dengan di blender, ya. Blender, kemudian langkah selanjutnya dicetak, ya. Difilter lagi, ya. Cuma itu belum selesai. Kok nggak selesai ini, ya. Nah, ini tahap berikutnya. Disaring, ya. Setelah di blender, disaring hasil blendernya, diambil lagi yang bagian serat, ya. Serat yang lebih halus. Cuma blendernya tuh nggak boleh sampai hancur sekali ya seratnya. Nanti kalau hancur sekali ya kekuatannya berkurang, ya. Jadi prinsipnya tuh lebih ke arah digesek sebetulnya. Tidak dipotong sehalus mungkin, tapi digesek supaya istilahnya seratnya tuh makin banyak yang keluar, supaya nanti berikatan serat-serat itu. Rambut-rambutnya itu. Jadi seperti cabang-cabang, itu semakin kurang. Jadi sebetulnya istilahnya seperti ditumbuk, tuh. Jadi digesek, ya. Digesek. Jadi blender ini sebetulnya kurang tepat, ya. Tapi karena di lab itu nggak punya alat kecil yang sifatnya seperti numbuk atau ngesek, ya. Jadi akhirnya ya sudah dipakai blender, cuma dioptimasi ukuran seberapa yang masih bisa tidak terlalu halus, gitu, ya. Tapi mewakili kehalusan tertentu, ya. Disaring, dicetak, dikeringkan. Nah, ini jadi lembaran. Nah, seringkali orang tuh ngatakan sama pulp dan kertas. Daya tergantung kalau kebutuhannya itu kasar-kasar gini sudah bisa dipakai. Misalnya kertas merang, gitu ya. Kertas merang itu kan bisa dipakai penyerap minyak juga. Kalau beli OT-OT atau beli apa, itu bisa dipakai, ya, dari bahan alam. Orang sudah ngatakan kertas. Iya, kan. Tapi kalau kertas yang tertentu, ya, ini perlu ditambah aditif. Ya, jadi baru jadi kertas yang punya kegunaan macam-macam. Ya, aditifnya tadi kan fungsinya macam-macam. Bisa antioksidan, plasticizer, dan sebagainya. Di lab itu biasa menggunakan, istilahnya kalau ada reaksi, meskipun reaksinya itu hanya reaksi yang ikatan hidrogen, bukan ikatan kovalen atau ionik, ya. Tapi ini sudah ada sintesa atau reaksi. Bukan sekedar pelarutan saat telarut, gitu ya. Peristiwanya memang ada pelarutan lignin, tapi juga ada sintesa antara selosa dan air, ya. Itu alatnya sudah disebut reaktor. Ya, di teknik kimia itu punya istilah khusus, kalau ada reaksi, itu disebut reaktor. Reaktor kaca berkapasitas 1 liter, ya. Saya punya juga yang 5 liter. Nah, ini saya mau tunjukkan. Nah, ini 5 liter. Tapi reaktornya biasanya enggak diisi full 5 liter, ya. 80% atau 90%, ya. Jadi alatnya dari logam reaktornya. Mau lebih besar lagi, ada reaktor 70 liter, ya. Tadinya di lab polimer, tapi sekarang dipindah di lab unit operation. Itu pun saya pernah buat skala besar, ya. Jadi diproses di sini, disetting suhunya, waktunya. Nah, kemudian hasil saringan tadi dicetak, ya. Semua yang pernah menunjukkan polimer mungkin tahu. Saya punya alat cetak 2 macam, ya. Yang pertama, ini yang pertama kain desain ini, saya pakai bentuk bulat kertasnya. Karena ini mengadopsi dari alat yang ada di Balai Selosa Bandung. Tapi alat yang di Balai Selosa Bandung itu alat yang sudah jadi. Jadi, bukan buatan manual, ya. Ya, tapi kayak sudah mesin, gitu, ya. Meskipun skala kecil, skala penelitian. Jadi, ya beda, gitu, ya. Hasilnya biasanya lebih bagus yang skala mesin, gitu. Nah, ini saya nembak aja, karena waktu itu dari segi dana, ya. Dana terbatas sehingga harus buat sendiri. Dan ini informasi dari mahasiswa Teno Bio yang kerja praktek di Balai Selosa waktu itu, ya. Jadi, dia tak suruh cerita, kemudian saya panggil teknisi untuk membuatkan. Ya, jadilah alat cetak seperti ini, ya. Oke. Kemudian, cara mencetaknya itu hanya dimasukkan di sini. Tadinya ini enggak terlalu tinggi. Jadi, pakai sistem gravitasi. Tadinya setinggi ini saja. Ya, enggak pakai gravitasi, tapi pakai vakum. Tapi ternyata ada problem, ya. Kalau vakumnya terlalu kuat, ini ketarik, gitu, seratnya sehingga enggak bagus, gitu, hasilnya, ya. Lubang-lubang. Atau bahkan enggak bisa turun, gitu. Akhirnya saya ganti pakai yang sistem gravitasi, jadi butuh ketinggian tekanan hidrostatis yang cukup untuk bisa mengalirkan. Ya, dari airnya cukup banyak, ditambah air sampai setinggi ini. Terus ini dibuka, sehingga nanti turun. Dan di sini ada saringannya, ya, kasar dengan ukuran mesh yang cukup halus. Mungkin sekitar 100 sampai 200 mesh itu bisa dioptimasi, ya. Kemudian ini nanti dibuka, sehingga bisa diambil bagian yang tersaring. Itu prinsipnya, ya. Nah, nanti di demo untuk videonya, itu menggunakan alat yang lebih praktis, karena ini kan posisinya di atas meja, ya. Itu saya pakai sistem gravitasi juga, bentuknya sudah bersegi, ditaruh di atas lantai, ya. Nah, itu demonya nanti pakai alat itu. Nah, ini alat-alat untuk karakterisasi yang ke arah uji mekanik, misalnya uji tarik, alatnya autograf. Nah, karena di teknik kimia, kertas ini kan penelitiannya juga nggak terus-menerus, ya. Jadi bukan sesuatu yang untuk terus-menerus digunakan, sehingga nggak perlu beli, tapi kami ada kerjasama dengan industri, atau bahkan di UNER ada alat ini namanya autograf, untuk menguji kekuatan tarik maksimum, ya. Jadi ada rumusnya, di sini adalah gaya persatuan luas, ya. Jadi ditarik dengan gaya tertentu, untuk ukuran kertas lebar dan tebal tertentu, itu mendapatkan luas, sehingga bisa ketemu rumus uji tariknya, ya. Terus ada lagi yang uji daya serap air, ya. Jadi uji tarik ini di lab lain ada, ya. Misalnya di manufaktur, tapi kebetulan di manufaktur untuk logam. Jadi rangenya juga terlalu tinggi kekuatan tarik yang nggak cocok untuk kertas. Jadi semua itu ada rangenya, ya. Dengan metode yang sama, ini cocok untuk film apa, harus dicocokkan, ya. Kertas, plastik, atau logam, misalnya seperti itu. Terus ada lagi yang namanya pengujian daya serap air. Jadi berapa banyak air yang terserap untuk luasan tertentu, itu dihitung nanti bisa berdasarkan luasan, bisa berdasarkan waktu. Banyaknya air yang terserap, ya. Ini juga ada metode SNI-nya, ya. Ini alat sumbangan dari alumni juga, ya. Sudah digunakan untuk penelitian beberapa kali dengan publikasi internasional, ya. Sampai dua kali, ya. Ini ada publikasi yang terakhir, ini tisu. Yang pertama tentang kertas. Jadi uji daya serap air ini sebetulnya prinsipnya sederhana. Namanya metode chop, ya. Jadi berat mula-mula, dikurangi berat akhir, dibagi luas kertas. Itu uji daya serap airnya kayak gitu. Sederhana. Terus derajat warna putih dari kertas, ini yang saya katakan, metode praktisnya itu pakai bilangan kapa, ya. Jadi ada rumusnya, ada titrasi, pakai kalium permanganat, ya. Semuanya ada persamaan yang bisa dipakai untuk menghitung kalau sudah ada hasil titrasinya, ya. Selain itu, juga ada cara lain yang untuk mendeteksikan dengan selosa dan lignin. Jadi bisa dibandingkan. Bilangan kapa ini sejalan dengan banyaknya lignin, tapi kalau mau praktis, ini juga untuk mengukur derajat warna putih. Jadi kalau di industri, bisa pakai ini. Jadi ada rinsinya bilangan kapa sekian sampai sekian. Itu warna putihnya seperti apa. Seperti tadi itu, ya. Setara dengan warna putih seperti apa. Angka-angka itu ada. Sementara saya enggak masukkan, karena ini materi-materi penelitian, tapi kalian bisa tahu dasarnya, ya. Apa yang paling penting. Karena banyak sekali ini ujinya. Tapi ini tiga hal yang penting biasanya, ya. Kuatan tarik, daya serap. Kalau yang ketiga ini bisa dipakai kalau memang membutuhkan warna, ya. Tapi kalau enggak membutuhkan warna, ini juga bisa tidak terlalu penting, ya. Jadi kalau kertas seni kan enggak perlu warna, ya. Warna alami enggak apa-apa. Jadi enggak usah diukur. Ya. Baik. Ini waktunya sampai 9.45. Ada kuliah lagi enggak kalian? Kalau enggak ada, saya bisa setelkan videonya, karena waktunya cuma 10 menit. 9 menit, 15 detik. Ada kuliah lagi kalian? Kalau saya enggak ada, Bu. Yang lain? Penelitian, Bu. Ada bimbingan, ya? Oh, enggak bimbingan. Enggak maksud saya bisa di-extend 10 menit? Bisa, Bu. Bisa, ya. Oke, kalau gitu hanya lihat video saja. Karena tadi kan penjelasan untuk urutan pekerjaan, ya. Untuk membuat kertas. Nah, video yang akan saya tampilkan ini membuat kertas, tapi kertas tisu. Nah, kalau kalian mikir, Bu, tisu kan enggak bisa sebagai pengemas. Iya, tapi dasarnya sama. Iya, jadi prosesnya sama. Nanti yang membedakan itu hanya kondisi proses delignifikasinya. Misalnya konsentrasi berapa, rasio berapa, suhu berapa, itu ada perbedaan sedikit. Misalnya kalau di kertas enggak ada perendaman, di tisu ada perendaman. Itu saja. Dan itu bagian dari penelitian. Nah, kalian, kalau pun tidak penelitian, melihatnya dari proses utamanya. Oh, proses utama menghilangkan itu seperti ini. Oh, yang diuji itu. Jadi yang dilihat itu. Terus alatnya menggunakan alat ini. Jadi saya pikir enggak apa-apa. Saya ambil dari materi penelitian, kalian bisa lihat proses serialnya di lab. Jadi kalau biasanya bisa lihat langsung, sekarang lihat filmnya. Saya mau share screen ini, butuh waktu sebentar untuk ambil di Google Drive. Sebentar ya, harap ditunggu. Tadi sudah stop share belum? Sudah ya. Minggu depan materinya mulai masuk plastik. Makanya kalau bisa selesai hari ini. Untuk kertasnya. kontrolnya mulai masuk plastik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah masuk ya? Apakah sudah masuk? Sudah masuk ya, Bu? Halo, perkenalkan kami dari Teknik Dunia Universitas Surabaya. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dalam pembuatan kertas tisu. Penasaran? Mari ikuti proses pembuatannya sebagai berikut. Pada pembuatan kertas tisu kali ini, digunakan ban baku berupa kulit jagung kering. Langkah pertama adalah, memotongan kulit jagung kering menjadi ukuran sekitar 2 cm menggunakan gunting. Langkah selanjutnya, adalah melakukan penggilingan kulit jagung ini menggunakan alat bantu blender dengan kecepatan putar terpenting. Selanjutnya, adalah persiapan larutan pemasak. Pada pembuatan tisu belit jagung ini, digunakan larutan pemasak berupa natrium hidroksida atau NaOH dengan konsentrasi tertentu. Misal, dalam percobaan ini, digunakan NaOH dengan 8% berat bervolum sebanyak 600 ml. Saat penganceran padatan NaOH menggunakan aquades, ini bersifat exotermis. Jangan lupa menggunakan sertigrut, dan penganceran NaOH ini dilakukan secara perlahan-lahan. Setelah larutan pembasak disiapkan pada konsentrasi tertentu, Selanjutnya, kita akan melakukan proses dari evitasi selama 1,5 jam menggunakan reaktor kaca 1 liter. Caranya adalah, mencampurkan kulit jagung dan larutan NaOH ke dalam reaktor kaca yang telah dipasang in parlor sebagai pengadu. Kemudian menutup reaktor dengan tutup kaca berleher 3. Untuk mengunci bagian antara tutup reaktor dan reaktor, digunakan karat penutup serta klem. Setelah reaktor sudah siap, reaktor kemudian dimasukkan ke dalam penangas minyak, dan dilakukan juga pemasangan kondensor pada salah satu mulut dari tutup reaktor. Pastikan, saat memasang kondensor, Anda sudah melakukan Yang pertama, melapisi bagian lubang kondensor dengan vaselin, dan yang kedua, mengunci kondensor menggunakan klem agar kondensor tidak mudah bergeser. Setelah kondensor terpasang dengan baik, kemudian dilakukan pemasangan selang air pada kondensor. Pastikan, selang air terpasang dengan baik agar tidak terjadi kebocoran masing-masing. Bu, suaranya hilang, Bu. Suaranya keluar, kan? Sudah keluar lagi, Bu. Oh iya, tadi kepencet. Pop yang sudah terpisah dari klem agar ini, kemudian dicuci menggunakan karar mengalir. Cucian ini dilakukan Duh, sebentar, kepencet ini tadi. Sampai mana tadi? Kepencet ya. Saya teken-teken, tadi saya teken mute. Bentar-bentar. Sebentar, sebentar. Ini tadi kok kepencet jadi salah. Sebenarnya bentar, ada yang salah ini, yang di-share. Bentar ya, kurang sedikit. Tapi ini tadi kok klir, kok tiba-tiba klir, ambil yang lain ini. Sebentar, agak ngacau. Google Drive. Google Drive. Halo, perkenalkan kami dari teknik kimia Universitas Surabaya Bentar ya Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dalam pembuatan Sambil menunggu Setelah melalui proses perendaman selama satu jam Sampai di sini ya mungkin ya Sebelum dilakukan proses penggilingan Dilakukan penambahan air hingga volumenya mencapai setengah badan blender Belum masuk, bos ya, sebelumnya Belum masuk Proses penggilingan ini berlangsung selama 15 menit Padahal kecepatan sejak Sambil menunggu proses penggilingan selesai Siapkan alat cetak kertas di air hingga dengan cara melangkainya sebagai berikut Yang pertama, masang plat berumur pada alat cetak Kemudian, setiap oleh pemasangan plat berfilter Sudah masuk belum? Sudah, kita ulangi dulu ini Pulp ke dalam 500 ml aquades Sudah, kita ulangi dulu ini Black licor ini Black licor ini kemudian dipindahkan ke tangki pengolahan limba Pulp yang sudah terpisah dari black licor ini Kemudian dicuci menggunakan air mengalir Pencucian ini dilakukan sampai pH netral dan art cucian pulp sudah berwarna jernih Pulp yang sudah dicuci Kemudian diletakkan di atas layang atau wadah yang tahan panas Selanjutnya, pulp dikeringkan menggunakan oven pada suhu 90 derajat gasius selama 4 jam Setelah menunggu 4 jam Kondisi pulp akan tampak kering dan merah Hal ini menandakan bahwa kandungan air dalam pulp sudah berkurang Pulp kemudian ditimbang sesuai kebutuhan sekitar 20 gsm Yang selanjutnya akan dicetak menjadi kertas tisu Langkah selanjutnya, dilakukan perendaman pulp selama 1 jam Caranya adalah masukkan pulp ke dalam 500 ml aquades Hal ini perlu dilakukan agar struktur pulp mengembang Setelah melalui proses perendaman selama 1 jam Campuran pulp dan air kemudian dipindahkan ke blender Sebelum dilakukan proses penggilingan Dilakukan penambahan air hingga volumenya mencapai setengah badan blender Proses penggilingan ini berlangsung selama 15 menit pada kecepatan setengah Sambil menunggu proses penggilingan selesai Siapkan alat cetak kertas tisu dengan cara merangkainya sebagai berikut Yang pertama, memasang pulp berumlah pada alat cetak Kemudian diikuti oleh pemasangan pulp per filter Setelah semuanya terbacang dengan baik Kemudian dilakukan penggilingan menggunakan cancel bagian luar dari alat cetak Alat cetak kertas kemudian diisi menggunakan air Hingga tinggi air mencapai sekitar 3 per 4 dari tinggi alat cetak Pengisian ini dilakukan dengan cara mengalirkan air mengalir melalui selang Setelah 15 menit dari proses penggilingan Pulp yang sudah halus ini kemudian dituang secara merata ke dalam alat cetak Apabila proses penuangan selesai Pada keran bagian bawah alat cetak perlu segera dibuka Agar air dapat mengalir keluar Sehingga menyisakan pulp yang menempel pada plug berfilter Setelah menunggu sekitar 30 menit Pulp yang menempel pada plug berfilter ini Kemudian dipindahkan ke plug data Pusuh pemindahan ini adalah agar dihasilkan kertas tisu dengan tekstur halus Cara pembindahannya adalah sebagai berikut Tepan laksin gratis yang mampu menerap air Lalu laksin gratis ini ditekan dan digeser secara searah alat laksin Kemudian laksin gratis Laksin gratis ini dilakukan berulang kali Hingga kertas tisu dapat berpindah secara sempurna pada laksin gratis Kertas tisu yang sudah dipindahkan kemudian dikeringkan dengan cara dianggungkan Kertas tisu yang sudah kering Kemudian dikelupas dari satu etat Kertas ini diawali dengan penodoh ujung kertas tisu menggunakan penggaris Setelah itu, dengan perlanglahan kertas tisu disumpas dengan tangan Seperti yang ada pada video video Kertas tisu yang berbentuk Kemudian dilapikan dengan cara dipotong dengan ukuran berbentuk Selanjutnya, dilakukan pengujian karakteristik dari kertas tisu Berupa daya serat air, daya hancur, serta uji kekuatan tarik Analisa derajat kemudian dari kertas tisu juga dilakukan Menggunakan analisa binangai kapa Selain analisa karakteristik, dilakukan juga analisa Analisa serulosa, hemiserulosa, pigment, dan kadar abu pada talp Menggunakan metode jason data Selamat mencoba Ya baik Saya stop share dulu Jadi tadi itu memang manual Jadi kalau mau membuat yang standar, bagus Itu butuh keterampilan juga ya latihan Jadi kalau tadi mungkin hasilnya kurang seragam Mungkin di lain kesempatan juga bisa lebih seragam Jadi emang untuk standarnya agak sulit kalau manual ya Tapi itu hasilnya kalau sudah terbiasa, bagus ya Jadi dikarakterisasi itu mendekati SNI Jadi daya serap air, kekuatan tariknya Itu diuji di industri juga Sudah mendekati sama Cuma memang kadang-kadang ya itu tadi Membuatnya gak semuanya bagus dalam ukuran itu Jadi dipilih gitu ya Yang terbagus Itu kalau manual kelemahannya seperti itu Dan ini lebih sulit dari membuat kertas Karena DSM-nya kecil 20, kalau kertas itu kan 60-80 Jadi lebih gampang Untuk membuat lebih halus itu lebih gampang Nah itu hal-hal teknis Yang mungkin gak perlu kalian sampai ketahui lebih jauh Cukup lihat dari sisi garis besar Langkah-langkah proses pembuatannya Ya ini karena waktunya sudah jam 9 lebih Saya juga ada janji bimbingan penelitian Kalian juga mungkin mau beraktivitas yang lain Saya akhiri dulu Ya presensinya tadi sudah sekalian waktu Presentasi tugas Jadi saya gak perlu foto lagi ya Saya akhiri dulu ya Sampai ketemu minggu depan Terima kasih Ibu Ya terima kasih Terus kerjasamanya Selamat pagi Terima kasih